Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada selamat berjumpa kembali bersama channel peran TV yang mana disini akan selalu menemani anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron di antara dua cinta yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys kali ini saya akan menceritakan dimana Safira yang melihat tentunya atas terjadi saat-saat ia akan dicelakai oleh orang bertopeng dan tentunya disini dimana Safira akan melihat tempat tersebut bahkan sempat disini Julian melarangnya ya guys namun disini dimana Safira akan melihat ke tempat tersebut yah mengingat tentunya atas terjadinya saat-saat yang menakutkan ya guys atas terjadinya saat dirinya akan dicelakai bahkan sempat hampir saja atau nyaris saja nyawa Safira hilang begitu saja oleh orang bertopeng tersebut sehingga disini membuat rasa ketakutan tersebut guys dan disini dimana Julian pun sempat mencegah ya guys namun dengan tentunya keputusan Safira yang ingin melihat tempat tersebut dan sudah barang pasti disini Julian akan memberi keamanan terhadap dirinya melihat yang rasa ketakutan tersebut dan sehingga kali ini dimana Safira pun akan mengikuti perkataan Julian saat ini guys lalu di adegan lain tentunya dimana saat-saat Om Romi yang menghubungi salah satu anak buahnya yang jelas disini ia ingin mencari tahu dimana keberadaan Dania dan tentunya ia menyuruh segenap anak buahnya untuk mencari keberadaan Dania dan sudah barang pasti ya guys dimana tentunya Om Romi tidak akan tinggal diam dan akan menemukan Dania walaupun sampai ke manapun tentunya Dania berada karena disini tentunya Om Romi sangat-sangat mencintai Dania guys lalu di adegan lain tentunya dimana yang tidak kalah menariknya tentunya Yuda yang ditemui oleh anak buahnya sebahwa Dania telah menunggu dirinya di depan rumah guys dan tentunya ia pun sangat-sangat masih membenci keberadaan Dania apalagi melihat tentunya dimana Dania yang segitunya tentunya harus menunggu kedatangan Yuda saat itu seakan demi Luli ya guys ia rela melakukan itu tentunya akan membawa Yuda ke hadapan Luli ya meskipun disini dimana Yuda sempat mengusir saat itu juga dan menyuruh Dania pergi ya guys namun tetap saja Dania memaksa Yuda agar Yuda demi Luli tentunya mau memaafkan dirinya dan tentunya agar Yuda terlihat tidak marah terhadap tentunya dirinya yaitu Dania ataupun Luli namun disini dimana Yuda sepertinya tidak peduli atas janji Dania terhadap Luli sehingga guys sepertinya disini ada perdebatan-perdebatan kecil yang tentunya disini Yuda sepertinya tidak mau memaafkan atas dimana Dania yang telah melakukan kesalahan guys Ya meskipun dalam hati dan pikiran Yuda menyesali tentunya atas perbuatannya karena ia sangat sayang terhadap Luli ya guys Oke guys nampaknya cerita ini sungguh seru dan sungguh tegang ya guys yang akan kita saksikan tentunya dan sudah barang pasti dimana tentunya Yuda akan melakukan apa saja demi Luli ya guys namun tetap saja kemarahan tersebut sudah barang pasti tentunya terhadap Dania Oke guys sebelum saya lanjutkan pembahasan ini ada baiknya saya sarankan tonton terus sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita ya guys Oke guys kita lanjutkan kembali pembahasannya lalu saat ini ya guys dimana kali ini Julian yang meyakinkan Safira atas tentunya bahwa dirinya akan selalu melindungi Safira ya apalagi disini dimana Julian menunjukkan tentang kamera-kamera tersebut yang akan selalu memantau keberadaan Safira dan mudah-mudahan saja ya guys dengan cara inilah sepertinya membuat tentunya keamanan terhadap Safira agar sudah barang pasti Safira tidak selalu cemas atas keselamatannya ya guys namun rasa kebahagiaan Safira yang dilindungi oleh Julian saat ini membuat dirinya senang ya guys dan tentunya disini kebahagiaan terjadi terhadap Safira dan juga Julian guys bahkan sempat kebahagiaan tersebut tentunya diisengi oleh adiknya yaitu sisi yang seakan tentunya Julian masih pengantin baru ya guys dan sepertinya disini dimana Julian dan juga Safira ataupun sisi saat itu saling meledek-meledek satu sama lain ya guys yang jelasnya tentunya dengan rasa kasih sayang dan sangat senang namun kebahagiaan tersebut sepertinya disambut tidak baik oleh mamah Gina ya guys yang sepertinya mamah Gina mempunyai tentunya kebencian terhadap Julian dan juga Safira lalu apakah tentunya kebenciannya tersebut ya guys sehingga pandangan tentunya raut wajahnya yang memandangi Julian dan juga Safira seakan tidak peduli ya guys dan tentunya membuat rasa penasaran Julian dan juga Safira seakan suasana yang gembira pada saat itu menjadi suram ya kita tahu tentunya dimana sebelumnya tentunya mamah Gina pernah melakukan tentunya tes vek tersebut yang diberikan oleh tante bulan yang tentunya akan mengetes kehamilan Safira apakah menjadi pertanyaan kita semua karena inilah sepertinya mamah Gina tentunya membuat sepertinya sangat benci terhadap Julian dan juga Safira karena disana tentunya tidak ada kehamilan ataupun itu ya guys dan tentunya kita pun rasa penasaran dengan kemarahan mamah Gina tersebut ini ya guys ya mudah-mudahan saja itu tidak terjadi ya guys dan tentunya harapan kita semua dimana mamah Gina tentunya apapun itu bisa memaafkan Julian dan juga Safira dan sudah barang pasti tentunya disini Julian dan juga Safira akan selalu tentunya membuat rasa bahagia mereka tentunya ya guys dan penuh cinta dan kasih sayang meskipun ada cobaan-cobaan yang akan tentunya merintangi mereka ya guys oke guys saya rasa cukup sampai disini dulu pembahasannya saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati